Intro Selamat malam, sudah bukan hal baru lagi kalau satu jam lebih dekat sering menghadirkan politisi-politisi wanita terutama mereka yang sedang menduduki jabatan publik dan tamu kami malam ini adalah mantan putri Indonesia ia menjadi orang nomor satu di Tanggerang Selatan dan didaulat sebagai wali kota tercantik se-Indonesia Ibu Airin Rahmidiani Selamat malam Ibu Selamat malam, Teh Indi Teh Indi, Mangga-Mangga Jadi di sebelah sini ya Ibu ya Tadi kalau misalnya ada yang mendaulat Ibu sebagai wali kota tercantik se-Indonesia gimana itu? Sebetulnya masih banyak teman-teman yang lebih cantik dari saya, lebih berprestasi Jadi mungkin tidak terekspos saja beda dengan saya Banyak lomba Ini kami ingin memperlihatkan profil Ibu Airin ya Melalui fit yang sudah disiapkan oleh tim kami Sudah beberapa tahun terakhir ini Nama Airin Rahmidiani populer di berbagai media masa Setelah sang suami resmi ditahan KPK Kini adik-adik para tuatut ini pun harus sibuk keluar masuk gedung bundar Untuk diperiksa sebagai saksi Dalam kasus pengadaan alat kesehatan Di puskesmas di wilayah Tangerang Selatan Menghabiskan masa bersekolahnya di sekolah dasar negeri Cipodas Banjar Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 5 Bandung Setelah tamat dari bangku sekolah menengah pertama pada tahun 1991 Mojang Priangan ini melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 20 Bandung Universitas Parahyangan dan Universitas Pajajaran Menjadi tempatnya menimba ilmu sebagai mahasiswi Airin berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Parahyangan Studinya di Universitas Pajajaran berbuah dua gelar Yaitu spesialis satu program studi notariat Dan magister hukum program studi ilmu hukum bisnis Pada tahun 2011 mantan putri Indonesia ini Meraih sebutan wali kota tercantik di Indonesia Airin menikah dengan Tubagus Hairi Wardana Dan memiliki dua orang anak Yaitu Tubagus Gifari Al-Husairi Wardana Dan Ratu Bifira Marhamah Wardana Kudupan Airin tidak semulus jabatannya Berbagai masalah datang silih berganti Jadi selama empat tahun di Tangsel sebagai wali kota Banyak pemberitaan mengenai ibu Airin Rahmidiani Dan kota Tangsel Kita lihat satu persatu dan mungkin nanti bisa kami konfirmasi Salah satunya adalah yang berikut ini Tangsel Rawan Isis Wali kota Airin minta tambah pengamanan Gimana itu? Jadi gini, waktu pas awal-awal rame Isis Bahkan pertama kali deklarasinya di salah satu universitas yang ada di Tangerang Selatan Sebetulnya bukan di universitas itu Tetapi orang yang memanfaatkan tempat yang ada di universitas tersebut Dan ini terus dipantau oleh BNPT dan juga oleh yang lainnya Dan kami memang ada arilan-arilan radikal yang terus dipantau oleh pihak keamanan tentunya Jadi kalau masyarakat sudah kita kasih tahu terlebih dahulu Apa itu Isis dan bagaimana Isis Sehingga pada saat nanti ada, mohon maaf tanda kutip Sekelompok orang yang menerangkan tentang Isis baik dan yang lainnya Masyarakat sudah bisa membandingkan Oh yang benar yang mana sih? Yang salah yang mana? Karena kadang-kadang aliran keras ini kan timbul Atau bisa masuk ke dalam diri masyarakat apabila masyarakat itu kosong Tidak mengetahui kebenarannya Di tanda kutip mohon maaf dicekwoki sesuatu hal yang dianggap benar Dan mungkin lagi sesuatu yang mereka pun juga dalam posisi di bawah Sehingga akhirnya aliran tersebut bisa secepatnya masuk ke diri masyarakat Baik kita langsung melihat ke artikel yang kedua ya Ini soal bolak-balik Jakarta Tangsel nih Ada usai diperiksa 8 jam soal puskesmas airin titik 2 Ditanya fungsi dan tugas saya 8 jam Itu melelahkan sekali ya Ya jalanin aja lah Jalanin aja Ya apapun yang kita lakukan dan apa yang sedang saya alami ini menjadi sebuah resiko dari jabatan Jadi pada saat dulu pun juga saya merasakan Manakala saya menjadi wali kota adalah jabatan politis Dan waktu itu pun juga mulai rame persoalan kepala darah yang diperiksa dan yang lainnya Dan sekarang saya pun termasuk yang mengalami hal ini Bagi saya ya jalan ya ini hidup gitu Dan menjadi sebuah resiko dari jabatan saya sebagai wali kota tentunya Malam sebelumnya bisa tidur? Karena udah terbiasa jadi ya bismillah lah Allah kita serahin sama yang di atas aja Persiapan dulu juga persiapan mental mungkin Minta doa sama ayah, ibu, keluarga, anak-anak Pasti kalau itu saya sama anak gak pernah Saya paling cuman peluk mereka, cium mereka Tapi kalau sama ayah, ibu Karena sekarang kan tinggal di rumah ya Bapak, ibu saya dengan saya Dengan saya tentunya saya pasti minta izin Daripada besoknya denger, lihat di koran, panik kan pasti Jadi lebih baik saya bicara Kalau saya mungkin akan stress mungkin ya Sama sekali gak mengalami itu? Tertekanan misalnya? Pasti ada lah Cuman ya mau gimana lagi ya hadapi saja Ya pasti mau gimana ya kita hadapi saja Ini bagian dari hidup dan kita bersyukur kita masih hidup 8 jam di Jakarta Itu paling panjang atau enggak? Atau ada yang lebih panjang lagi dari itu? Saya kalau baca di berita bahkan waktu di KPK katanya Airene diperiksa 11 jam Padahal? Sebetulnya saya banyak diskusi juga Kan kadang dipotong oleh sholat Terus misalnya kita periksa Terus harus memeriksa lagi ulang apa yang menjadi pertanyaan Ada beberapa koreksi yang harus saya sampaikan Belum makan siang Bahkan saya banyak diskusi juga Menanyakan perkembangannya dan yang lain-lain Untuk juga sebagai introspeksi saya Bagaimana bekerja lebih baik lagi ke depan Jangan lagi terjadi seperti ini terulang Mengganggu pekerjaan apa enggak? Saya berusaha memisahkan Dan kami bagi tugas dengan Pak Wakil dan Pak Sekda Jadi manakala saya ada panggilan Selalu saya bilang Saya ada panggilan besok mungkin seharian saya enggak kerja Ada apa-apa saya disposisi ke Wakil atau ke Sekda Atau ke dinas yang terkait Pernah sampai ketidakhadiran fisik misalnya di kantor Ini mengganggu pekerjaan misalnya Ada yang harus di tanda tangan misalnya Enggak sih sampai hari ini alhamdulillah Karena pekerjaan menjadi wali kota itu enggak pukul setengah delapan setengah lima Subuh saya bisa kerjakan pekerjaan Selesai di pemeriksaan pun juga biasanya Saya langsung misalnya ada berkas yang harus saya kerjakan Saya kerjakan di rumah Lihat ke artikel berikutnya Adik Atut dan Airin merapat ke Agung Laksono Betul begitu? Jadi gini ceritanya Pada saat itu saya diundang oleh DPD Provinsi Beserta dengan teman-teman dari DPD 2 Golkar Sebanten untuk hadir ke kantor DPP Golkar pada saat itu Dan kita kan tahu bahwa di Banten mau ada empat pilkada Dan juga ada isu bahwa beberapa DPD tingkat 2 di PLT kan Jadi pada saat itu kita bertanya Dan menanyakan mengenai hal tersebut Dan status Golkar ke depan seperti apa Karena terus terang bagi saya Pak Agung Laksono, Pak Ical adalah orang tua Kakak bagi saya Mereka adalah inspiring buat saya dalam hal berpolitik Karena saya bukan orang politik dulunya Dan saya belajar dan saya turun terjun Disitu ada banyak Ada Pak Idrus, ada siapa disitu Kita menunggu kepastian saja Kepastian dari? Ya, kita akan mengikuti Kalau saya, kalau saya tentunya Berharap semuanya sama-sama Semuanya sama-sama Dan pada intinya kita melihat secara hukum Mana yang terbaik Nunggu putusan hukum terakhir begitu Karena kan apapun kita kan negara-negara hukum Semuanya diatur oleh hukum Itu saja kita hormati semua Oke, baik Ada artikel lagi Artikel banyak sekali Tetapi tidak bisa semua kami tampilkan Jadi yang mewakili-mewakili saja Ini sangat mewarnai pemberitaan Pada media 2013 Oktober sampai dengan 2014 Masih terus muncul di media Mau tidak mau terpaksa kami harus tanyakan soal ini Airin menangis karena dipaksa wawan Ya Inilah yang membuat saya Saya tidak boleh nangis lagi depan media Jadi gini Pada saat itu Apa namanya Saya mendengar kabar bahwa Bapak kena TPPU Jadi terus terang Ya saya kaget juga Karena yang saya tahu Bahwa semenjak saya Sebelum menikah pun Bapak adalah pengusaha Di bidang konstruksi Dan saya terus terang Tidak pernah ikut Mengenai pekerjaan-pekerjaan Bapak Jadi semenjak saya nikah pun Saya tidak pernah terlibat Dan dilibatkan oleh Bapak Untuk ikut dalam kegiatan usahanya Nah saya bisa membayangkan Apalagi setelah saya membaca TPPU itu Kan bahwa harus pembuktian terbalik Jadi bisa dibayangkan dari semua itu Bahwa apalagi saya yang di luar Saya tidak pernah mengikuti Berarti saya harus mengumpulkan data Mengumpulkan semuanya Persiapan dalam persidangan nanti Untuk TPPU Terus terang Buat saya ini suatu hal yang sangat berat Tetapi ya Saya yakin kok Semua rezeki Semua harta titipan dari Allah Tinggal kita Yang penting udah usaha Kalau memang itu sudah rezekinya Gak akan kemana-mana Ada beberapa mobil yang atas nama ibu juga Iya Dan itu sudah disita juga Waktu itu kaget gak kok Sampai mobil atas nama saya juga disita Jadi kalau misalnya mobil atas nama Memang sudah hal yang biasa Oleh Bapak lakukan itu Karena kadang-kadang kan gak boleh Terlalu banyak nama atas nama Bapak Akhirnya menggunakan atas nama saya disitu Jadi ya buat saya silahkan saja gitu Kalau itu memang untuk kepentingan perusahaan Dan yang lainnya Toh sepanjang itu tidak Tidak melanggar aturan dan yang lain-lainnya Dan persoalan ini menjadi TPPU Terus terang ya buat kami Menjadi sebuah hal yang Mbak Indi bisa bayangkan Kita harus membuktikan terbalik Segala sesuatu yang saya tidak pernah Tidak pernah mengalami dan mengikuti itu semua Tetapi saya yakin dan percaya Dan suami serta anak-anak pun Juga terus kita Apa namanya Kita coba untuk mereka pun Juga bisa memahami Memahami ini semua Bahwa rezeki Semua titipan dari Allah Tinggal bagaimana kita Apa namanya Melihat ini semua Kita nanti usaha upaya Dan kita kembalikan Apapun juga semua milik Allah Oke Di pengadilan Yang pertama Diputus 5 tahun Begitu kan Kemudian yang kedua masih 5 tahun Dan yang ketiga malah diperberat Menjadi 7 tahun Ada komentar soal ini? Saya percaya dalam proses hukum Jadi saya hanya berharap bahwa Semua orang bisa Ataupun yang punya kepentingan Ataupun yang punya kewenangan Dalam hal ini Bisa memahami Bisa merasakan Apa yang kami rasakan Dan semoga Yang punya kewenangan ini Memiliki Perasaan Dan lebih arif Dan bijak Dalam menyikap ini semua Semuanya dibongkar seperti ini Gitu ke publik Ada Perasaan tidak Terima gak? Hmm Terus terang Saya gak pernah baca media Oke Kalau saya baca media pada saat itu Saya pasti gelisah Saya pasti marah Saya pasti kesel Dan akhirnya Tidak Saya jadi gak fokus Untuk semua hal Padahal masih banyak pekerjaan Masih banyak amanah Yang sudah saya jalani pada saat itu Sebagai wali kota Sebagai ibu Untuk kedua anak saya Sebagai seorang istri Dari suami saya Dan sebagai anak Dari kedua orang tua saya Yang tinggal di rumah Nah Jadi kalau saya baca Pasti saya gak akan fokus Oke Jadi pokoknya gimana caranya itu Saya serahin orang yang diatas lah Pokoknya sekarang Saya fokus Jadi wali kota yang benar Saya fokus Jadi ibu untuk anak-anak saya Saya fokus Untuk sebagai seorang istri tentunya Dan fokus sebagai ibu untuk Sebagai anak untuk bapak saya Oke Bapak saya dulu disebut parah Den sama temen-temen Temen-temennya kakak saya Atau temen saya Ini soal anak nih Ada artikel juga berikut ini Airin nangis bingung urus anak Ini di bulan-bulan Juni 2014 Ini kayaknya Persoalan yang satu Nangis bingung urus anak Yang satu dipaksa sama suami gitu ya Ini temen-temen nih Temen-temen media apa namanya Itu sebabnya kita konfirmasi ini Sebetulnya gimana Sebetulnya itu Jadi sebetulnya terus terang Yang persoalan mengenai TPPU ini Jadi waktu itu Saya terus terang bingung Kan diminta untuk Pengacara untuk menyiapkan ini semua Bapak menyiapkan untuk ini semua Saya bingung dimulai dari mana Karena saya tidak tahu apa-apa Dan data semua diambil kan Waktu itu Semua data diambil Jadi ya Ya ada lah pasti ada rasa Rasa yang sesuatu yang Bukan pernah kita kerjakan Berbeda dengan manakala Kita sudah mengerjakan itu semua Tetapi ya saya kembali bahwa Ya saya ikhlasan itu semua Dan saya yakin Pertolongan Allah itu ada Oke Dan kalau soal anak Pernah nggak nanya gitu Ayah kemana misalnya Atau apa gitu Pernah nanya nggak Anak-anak udah tahu Nggak perlu saya ceritain juga Mereka udah tahu Dan alhamdulillah Anak-anak sudah paham Mengerti bahkan Sebetulnya yang membuat saya Sampai hari ini bisa Alhamdulillah kuat Dan bisa saya terus sabar Ini adalah anak-anak Kadang-kadang celotehan Anak-anak yang Sadar nggak sadar Manakala saya Berdisuski dengan Allah Manakala menanyakan Kenapa ini Kenapa itu Kadang-kadang jawabannya Spontan dari anak saya gitu Misalnya Jawaban seperti apa itu Yang keluar dari anak-anak Misalnya kayak Bapak dituntut 10 tahun Bapak dituntut 10 tahun Terus kan saya kaget kan Ya Allah gitu kan Kok bisa dituntut 10 tahun Memberikan sesuatu Dalam arti ya Ya tetep namanya kita Manusia pasti kan kaget gitu kan Saya pulang lah ke rumah Saya nggak cerita apapun ke anak saya Karena saya nggak mau Dan saya berusaha tegar depan anak saya Terus dia nanya Sambil main gitar nih anak saya Gitu kan Yang usia Yang 16 tahun Sekarang Givari Dia lagi main gitar gitu Bu kenapa Udah lah nggak usah nangis-nangis Saya kaget Emang kenapa Kang Ayah ya Katanya dia bilang Loh Kakang tahu dari siapa Dari ngki Tadi ngki-ngki itu bapak saya Ngki tadi ngki cerita Oh ya terus gimana Udah lah bu Katanya Kemarin kita senang Suasananya senang Allah kasih senang Sekarang kita susah Kakang juga kan bilangnya Kakang Kakang udah tahu kok Bakalan kayak gini Insya Allah Nanti katanya ke depan Kakang sama adik Yang bikin senang ibu sama ayah Waduh Disitu saya langsung Apa ya Biasanya nggak nyangka gitu Nggak nyangka dia kalimat yang Nanti ke depan Kakang dan adik Yang akan bikin senang ayah ibu Disitu yang buat saya Ini mungkin jawabannya Kalau si adik Ada celetehan yang Diluar dugaan gitu Kalau dia Gevira Sampai hari ini Masih Belum ya Belum ke hal-hal seperti itu Tapi masih Dia senang kok Kalau besuk ke ayahnya gitu kan Senang besuk Terus udah gitu Kadang kalau Anak saya yang besar Nggak pernah mau bareng sama saya Karena kan media seret gitu kan Apalagi di awal-awal tuh banyak bener Media yang ke saya Karena wajah ibu lebih Terkenal dari Iya Dia nggak pernah mau bareng Tapi kalau yang cewek Malah ibu temenin Sama Gevira Dia temenin Dia cewek aja Walaupun ada media banyak pada saat itu Dia malah pegang tangan saya Dan jalan dengan saya Kan suatu pegangan tangan itu kan Luar biasa Oke Wuh Panas Ini kami punya sesuatu Untuk mencairkan Suasana malam ini mungkin ya Nah Makasih, makasih Oke Silahkan ibu dibuka ibu Jreng-jreng Kenapa? Ini adalah Cilok ya Iya Ada apa sih dengan cilok sebetulnya? Hobi Jadi waktu anak pertama pun saya Miu makannya cilok terus Makanya anak saya dulu Terus pipinya berdentom kayak cilok Oke Tunggu-tunggu Ini saya harus konfirmasi nih Yang tahu ini kami dari Dari Ajudan Nggak apa-apa kan ngebocorin yang kayak gini Gak apa-apa Mas Supri mana? Saya Oke Mas Supri Cerita dong Kapan ini ibu minta Cilok ini gimana nih Mas Supri? Ibu sih spontan aja ya Mbak Kalau misalnya ada di jalan ngeliat cilok Tiba-tiba pengen dia berhenti Panik Panik gitu nggak? Jar-jar berhenti kan makanya jar Jar-jar berhenti cilok-cilok Yaudah saya turun Spontan beliin Saya ngamatin aja Mbak ya Kalau tiba-tiba suatu saat ibu Cilok lewat nah kayak gitu Berarti saya udah tahu Cilok Oke Ini ibu langsung makan di mobil atau gimana? Ya kalau ibu Apa adanya aja Mbak ya Kalau misalnya di plastik Ya di plastik makan di mobil gitu Jadi nggak perlu Nggak repot Sampai rawok aja Pokoknya mah rawok aja Jadi emang dari keapa dikenal sama cilok? Dari kecil Bandung Jadi dari sekolah Zaman SD kan saya di kampung ya di Banjar juga ada cilok Oh Banjar oke Terus waktu di Bandung juga banyak cilok Terus ternyata waktu saya tugas di Tangsa Ada juga cilok ya sudah saya terusin lagi gitu kan Iya Ini kita lihat gambar Gambar ini mengingatkan ibu terhadap apa? Ya Nah ini nih Nah Ya paraden ya Iya Ada apa dengan paraden? Bapak saya dulu disebut parah deh sama temen-temen Temen-temennya kakak saya atau temen saya Iya Karena memang kumisnya atau tongkatnya atau? Kumisnya Kumisnya kayak gitu banget Enggak enggak tebel Hitam Dan memang saya kan sangat disiplin Jadi sangat betul-betul disiplin terhadap ilmu dan kami untuk belajar betul Oke Jadi misalnya kalau ada temen-temen main misalnya udah tahu itu besok sekolah atau yang lain ya Ini kelas berapa? Pelajar apa? Pelajarannya apa? Wah terus langsung ditanya semuanya Aduh nih paraden nih Gitu jawabnya Ada enggak sampai ada teman-teman yang dimarahi gitu oleh Bapak misalnya? Bapak sih enggak marahin ya Cuma nasehatin aja Selalu nasehatin Oke Dan saya rasa nasehatnya positif Oke Nasehatnya sangat-sangat positif Oke paradennya ada di sini? Hei Halo Saya Indi Alhamdulillahirrahmanirrahim Siap-siap Mangga-mangga Ibu Mangga Oke Ini buat adik-adik ini ayah saya Pak Anwar Ibu saya Ibu Aas Beliau lah yang selama ini menjaga saya Dan sampai hari ini ngerepotin Saya ngerepotin gitu Karena saya terus sekarang tinggal dengan ayah ibu saya Tapi beruntung saya punya ayah ibu Abah Ya itu digambarkan seperti paraden gimana itu bah rasanya? Ya dulu kan saya masih muda-muda itu kumis saya bapak pelang gitu ya gitu Jadi anak-anak manggil saya Ada paraden ada enggak paraden di rumahnya baru baru masuk ke rumah gitu Kalau ada? Kalau enggak ada? Atau gimana masuk ke rumah itu kalau? Ya gimana ada Bapak paraden ada di rumah enggak pasti nanya gitu gitu Itu karena kumis gitu ya Ya betul Emang bapak suka nanya apa aja sih sama teman-temannya? Ya sekolah di mana, kuliah di mana, tinggal di mana gitu itu Pernah enggak ini bapak ngerasa terlalu galak misalnya untuk teman-temannya anak-anak bapak? Menurut perusahaan saya enggak, saya pendidik-pendidik ya harus Teman-temannya salah harus tertib Sholat waktu sholat kumpul-kumpul sholat lu sholat-sholat dulu Emang kalau untuk anak-anak bapak offer protektif? Ya Ibu? Sama cucunya juga sampai ini? Ya sampai sekarang pulang jam berapa? Sama saya juga Sampai sebesar ini? Masih Serius Walikota loh pak Tapi walau potong Walikota tapi anak Ibu, kalau Ibu gitu juga enggak? Saya sama aja sih cuman ya karena saya Terlalu khawatir mungkin ya Jadi apa yang saya enggak ini anak-anak harus dapat gitu Ada apa ya harapan mungkin dari ibu untuk putri ibu ini harapan apa? Kami sebagai orang tua terutama sebagai ibu ya hanya bisa mendoakan ya bagus di rumah tangga. Kalau sekarang menjabat diri sebagai wali kota ya harus amanah gitu ya. Baik ini harapan orang tua. Terima kasih Abah, Ibu Hatunuhun. Kita harus jidak dulu masih ada beberapa segmen ke depan. Saat lagi kami kembali. Dari provinsi mana mungkin? Dari Sulawesi kalau nggak salah ya. Dari Sulawesi. Kalau nggak salah saya lupa lagi. Tapi banyak. Kalau jadi ngeblank biasanya ingat kok. Biasanya ingat. Tadi sudah mengenai karir ya dan juga ada orang tua gitu. Sekarang saya ingin ke masa lalu. Nah ini fotonya nih. Ini tingkat kota. Semester 2 kalau nggak salah. Kuliah semester tingkat 1 kalau nggak salah. Sebetulnya kan saya ikut Mojang ini karena lebih kepada saya pengen dapat pengalaman. Terus saya pengen aktif dalam organisasi dan pengen coba. Itu aja. Karena kan saya belum pernah ikut coba apapun. Ada temen yang ngajakin. Ikut yuk acara Mojang. Katanya. Boleh. Tapi apa aja di tesnya, di lombanya. Ini, ini, ini. Oh boleh nih menarik. Nggak cuma hanya dilihat dari fisikan. Ayo insya Allah beranilah waktu itu gitu kan. Dan ikut, ya Alhamdulillah juara 1. Huh, langsung lonjok juara 1 gitu ya. Alhamdulillah. Tingkat nasional terus ketemu sama temen-temen dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya mau waktu itu ikut. Ada istilah masa karantina juga ya. Itu karantina itu kan ada kayak sekamar berapa orang gitu ya. Pernah deketnya dengan teman dari provinsi mana? Satu kamar. Saya dengan mbak. Aduh, saya lupa ya. Dengan mbak. Dari provinsi mana mungkin? Dari Sulawesi kalau nggak salah ya. Dari Sulawesi. Kalau nggak salah saya lupa-lupa lagi. Tapi banyak. Kalau jadi ngeblank, biasanya inget kok. Biasanya inget. Tapi kalau lihat yang ini pasti nggak lupa. Kayak udah lama banget nggak ketemu? Iya, udah lama nih nggak ketemu sama Alia. Berapa tahun? Eh, ketemu di mal aja ya. Ketemu di mal. Alia Rahali. Iya, udah ketemu. Oh, udah ketemu. Iya, sama abang-abang juga kenal. Oh, gitu. Sama mbak Riris ya. Saya itu ya, sekamar. Mbak Riris, Mbak Riris. Udah lama, itu kan udah hampir 20 tahun lalu ya, Rin. Nggak kerasa. Udah tua, iya. Belum tua. Ini beneran udah lama nggak ketemu? Iya, udah lama. Itu dipegang-pegang. Iya, kangen nih ya, Malia. Kayaknya kangen banget nih. Iya, jadi itu kan kita dulu waktu Putri Indonesia itu tahun 96. Tahun 96 ya, Rin. Nah, 96. Sekitar ya lumayan yang termasuk nge-geng lah. Gitu. Terus kebetulan, Alhamdulillah, waktu itu kita juga masuk 15 besar, 10 besar, ya Rin ya. Setelah itu tuh masih berlanjut gitu loh, pertemanan gitu. Jadi kita seling berkunjung gitu. Kalau aku ke Bandung, akhirin kita masih ketemuan ya. Demikian juga sebaliknya gitu. Kalau saya ke Jakarta, main sama Lia biasanya. Tapi udah makin kesini ya udah sibuk dengan urusan masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang cuma liat di TV aja gitu. Oh, mau jadi wali kota gitu. Wah, si Aireen hebat ya. Iya, gitu loh. Gak nyangka atau emang udah kelihatan ke pemimpinannya waktu itu. Kalau Aireen tuh memang perawakannya atau penampakannya tuh memang lembut gitu ya. Jadi ya gini aja, dari zaman dulu tuh ya begini gitu. Mau ada sesuatu yang mengejutkan atau gak mengejutkan. Ekspresinya gitu aja. Ekspresinya ya sama gitu. Tapi saya ngeliat memang Aireen ini orangnya, apa ya, ya dia tuh kuat banget lah sebagai seorang perempuan gitu. Punya keinginan yang kuat, terus pengen banyak meraih prestasi. Waktu itu juga kelihatan tuh di masa-masa itu. Dia tuh dari remajanya tuh udah terlihat lah ada powernya gitu loh, ada eagernessnya untuk bisa meraih apa, sesuatu yang dia pengen, penginkan gitu, inginkan gitu. Karena kan kalau ngeliat itu lah, kembali ngeliat mukanya kan kayaknya aduh alus, lembut gitu. Kayaknya, aduh kayaknya gak mungkin banget gitu, tapi drive dari dalemnya tuh besar banget gitu. Jadi saya kok begitu dia menang, oh ya emang pantes, gitu. Jadi pokoknya... Berapa gak sih kalau kalian berdua waktu itu rival nih nih, rival dua berat nih gitu. Enggak lah, kita... Ya walaupun kita termasuk yang di... Enggak ya? Saya gak denger ya. Cuman ya maksudnya memang sempet ramai lah, oh ini bakal calonnya ini, oh ini pemenang ini masing-masing lah gitu. Ya saya termasuk yang gak bisa jalan kok di catwalk, kayak saya pas kibra beneran Alia ngajarin. Iya, kalau Alia kan menone ya ya. Aku juga moja lah tuh. Ya tapi kan saya mau pas kibra, bener-bener pas kibra, sampai temen-temen pada kamu jalannya jangan kayak gitu, gini dong, gini-gini gitu. Ya Alhamdulillah kompak. Jadi menurut saya bahwa persaingan memang ada tentunya dalam rangka untuk meraih prestasi. Tapi yang gak, kalau pentingnya selesai lomba ya kita jadi sobatan, temenan, bahkan punya temen. Dan sekarang walaupun pernah bareng gitu ya karantina, lain-lain gitu Putri Indonesia, tapi jalurnya terus lain gitu ya. Kalau Alia lebih ke showbiz, akhirnya lebih ke politik gitu. Iya tapi sebenernya mungkin ada persamaan latar belakang yang lain juga, kebetulan kita sama-sama anak hukum gitu, terus juga kebetulan sama-sama notaris juga ya. Gitu, jadi dulu akhirnya lebih dahulu jadi notaris. Kalau Alia ngambilnya S2-nya bukan ke situ ya ya? MH dulu, baru notariat gitu. Jadi sebenernya kita punya latar belakang yang sama juga gitu. Ada harapan apa nih dari Alia Rohali sebagai sahabat gitu untuk Airin? Ya pokoknya sih aku sih harapannya juga sebagai sahabat, ya insya Allah pasti banyak yang mendoakan juga gitu. Situasi yang bawa-bawa situasi abis ya emang gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih ya. Situasi yang dari Airin ini pasti berat banget gitu. Kadang-kadang juga aku kalau di TV sampai gak berani ngeliat gitu, udah pindahin aja gitu, karena gak tega. Biar gimana juga, ya waktu remaja mah kita deket sahabatan ya gitu, maksudnya sahabat waktu remaja gitu. Jadi somehow saya juga bisa ngerasa lah sebagai seorang wanita gimana gitu sekarang beratnya. Apalagi dengan kewajiban yang harus dia emban gitu, amanah dari semua warga gitu. Cuma itu tadi kembali lagi, saya yakin sih Airin tuh pasti dia kuat banget orangnya. Karena diam-diam dia mah kepala batu. Oke, sekarang terakhir mungkin ya artis sahabat Alia Rohali untuk Ibu Airin. Ya tentunya buat saya Alia, sahabat yang menjadi inspirasi buat saya. Mana kala Alia jadi putri Indonesia waktu itu ya sama juga kan gitu. Tapi dia kuat menjalani itu semua karena Alia punya keyakinan. Dan ini juga menjadi inspirasi buat kita, buat saya. Terutama mana kala kita merasa bahwa itu sesuatu yang baik dan mudah-mudahan itu yang baik menurut Allah ya kita jalankan. Ya Alhamdulillah lah. Saya lihat Alia juga luar biasa, perempuan yang sangat luar biasa. Ini wanita-wanita hebat di depan saya. Alia terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, sekarang kita langsung nebak gambar aja ya. Ada gambar yang harus ditebak. Berikut ini. Nah, ini. Ini mulutnya siapa? Mama ya, Ibu. Tetot. Oke. Benar nggak? Berikutnya kita perlihatkan lagi yang lain. Nah. Tiga, dua, satu. Kang Emil ya? Tetot. Betul. Kenapa hafal? Apal. Hafalnya? Kan kakak senior di Pas Kibra dan sesama tetangga. Tetangga di? Kan rumahnya deket. Kang Emil kan rumahnya di akutansi. Kalau nggak salah ya, saya di antropologi. Oh di Bandung. Jadi hafal karena memang sudah kenal lama? Sudah, dari zaman SMA. Pas Kibra Kota Bandung? Ya, PKB. Pas Kibra Kota Bandung. Oke. Senior. Kalau nggak salah saya angkatan 92, Kang Emil 90 ya. Nah, sekarang ini kan Kang Emil itu wali kota Bandung. Ibu akhirnya wali kota Tangsel sama-sama wali kota gitu. Sering keep in touch, sering ngobrol, sering diskusi. Sebelum Kang Emil jadi wali kota kan beliau salah satu yang menjadi, sering saya tanya untuk pembangunan. Salah satu gedung DPRD kota Tangerang Selatan kan yang desain Kang Emil. Batas wilayah itu adalah Kang Emil. Jadi pas Kang Emil bilang mau maju, saya bilang support. Saya support. Jangan angung, jangan wakil. Wali kota sekalian biar punya kebijakan. Saya bilang kalau wali kota kita punya kewenangan lebih untuk membuat kebijakan-kebijakan. Kalau wakil pasti kan sifatnya supporting. Jadi kalau memang mau maju, mendingan wali kota sekalian. Oke, oke. Ini ada foto lagi berikut ini. Ada apa cerita dengan high heel? Jadi gini, saya kan hobi pakai sepatu-sepatu tinggi gitu. Terus udah gitu, kemarin saya cobain lagi pakai sepatu high heel tapi capek. Jadi udah nggak jadi lagi, sepatu flat lagi aja. Flat lagi, langsung bisa tuh pakai high heel. Belajar. Waktu zaman dulu Mojang, zaman dulu Putri Indonesia sama. Saya kan nggak pernah pakai sepatu high heel. Ini bukan diajarin pakai high heel sama. Bener nggak? Iya bener nggak? Bener. Hai. Si, kapan datang? Gendut nih. Gendut nih, langsung spontan. Boleh diperkenalkan sok. Jadi gini. Ini adek-adek, ini sahabatnya ibu. Namanya Tante atau Mba Lusi. Mba Lusi deh. Kalau lihat anak-anak itu seumuran anak-anak. Apa ya? Jadi Mba Lusi ini teman Pas Kibra. Jadi gini, saya kelebihannya dia. Ngambil kedokteran. Dia nggak puas, tahun depannya ambil ITB dan keterima. Pinter. Merinding. Bener. Dan ini yang duluan. Jadi kan di Bandung itu ada Putri Parahiangan. Ada Putri Indonesia ya Ci ya. Lakukan semacam itu. Nah, Lusi duluan. Jadi kalau Lusi itu lebih apa namanya. Dia punya fokus ya Ci ya. Pokoknya saya aktif Pas Kibra. Saya aktif di Putri Parahiangan. Saya aktif di kegiatan lain. Kalau saya cuma satu itu aja ya pas Kibra waktu itu. Kalau Lusi nggak. Jadi pas saya mau ikutan itu ya Lusi yang ngajarin. Nah, itu soal high heel. Emang bener-bener nggak bisa pakai. Airene itu ada suatu hari tiba-tiba dia telepon saya. Lusi, Lusi mau ke rumah ya? Iya. Beneran sekarang mau ke rumah harus sekarang? Iya sekarang tungguin. Terus Airene datang karena rumah kami sama-sama bukit nih. Jadi Bandung kan berbukit-bukit. Airene ada di bukit yang satu saya ada di bukit yang lain. Airene datang nyetir sendiri. Saya kan curiga ini kenapa sih gitu sebenarnya. Kau niat banget. Penting banget kayaknya. Lusi mau ikutan Putri Indonesia. Ajarin dong pakai sepatu tinggi. Aduh beneran ikutan. Oh bagus. Yaudah bubuk-buk sepatu. Untung kaki nggak terlalu jauh gitu bedanya. 39 Mbak Lusi? 39 juta. Sama. Akhirnya itu seharian kita latihan jalan di situ. Lumayan ya ada hasilnya. Ada mama. Ada mamanya Lusi juga. Bihung ini ngapain kayak anak-anak. Airene itu kan dulu kurus banget. Jadi nggak inilah. Kalau jatuh juga nggak apa-apa. Iya sekarang gendut. Jadi kita kalau ketemu pasti problemnya pertama-tama ngelain gitu. Ih mani gendut. Mesti gitu dulu. Problem ibu-ibu. Iya bener-bener. Kenapa pilih Lusi untuk belajar pakai sepatu? Karena Lusi kan ada pengalaman. Jadi Lusi itu SMA ya. Ikutan putri para hiangan. Iya. Jadi Lusi udah duluan. Kalau saya mau ujung-ujung. Dia juga nggak nyangka saya ikutan putri-putrian ya. Iya. Jadi kalau saya mau cerita. Airene ini. Ya. Kami sebetulnya sobatan itu bertiga. Bertiga. Ada saya. Ada satu lagi namanya Lea. Lea. Dan Airene. Di antara ketiga orang ini sifatnya beda-beda. Backgroundnya juga beda-beda. Sekolahnya juga beda-beda ya. Beda-beda ya. Jadi kalau kami masih ada bandel-bandelnya gitu ya. Apalagi remaja gitu. Kalau Airene ekstrim di sisi yang lurus. Selalu begitu. Jadi kalau misalnya kita neko-neko. Dia yang bagian meluruskan. Selalu seperti itu. Kita sering merasa Airene itu terlalu baik. Dan kita sering menyebut dia culun. Dan meskipun Airene sekarang udah mau jadi wali kota. Kamu tetap Airene yang culun buat kami. Yang culun. Airene selalu memposisikan dirinya. Saya ini orang kampung gitu. Karena saya besarnya di Banjar. Dia selalu begitu. Kalau Lucy sama Lea ini kan memang gaulnya banyak. Jadi kalau saya kalau udah satu fokus ya fokus gitu. Seringkali saya dikritik kalau Lucy. Kamu nih jangan pas kibra terus. Eh dong cari dunia baru dunia yang lain. Jangan cuma senior, junior, senior, junior. Dan itu juga dia ngumpulin salah satunya. Emang waktu itu tuh aktif banget organisasi ya kayaknya? Sepertinya begitu ya kita ya. Tapi kita sih merasa beruntung. Kita memang dipertemukannya itu di satu wadah yang namanya Pas Kibra Kota Madia Bandung. Karena kita kan sekolahnya beda-beda nih. Gitu Airene di SMA berapa? Saya di SMA berapa? Lea di SMA berapa? Lalu kita ditemukan itu pada saat kita seleksi untuk Pas Kibra K. Dan disitu kita jadi deket sekali. Terakhir ketemu kita? Terakhir ketemu itu sebelum Airene jadi wali kota. Dan salah satu saya minta pendapat ya sama Lea dan Lucy. Kita ketemu dan disitu kita ngeliat bagaimana seorang Airene yang saya bilang tadi culun itu bisa transform gitu loh. Transform sekarang jadi Airene yang menurut saya Airene yang hebat. Airene yang kuat. Airene yang sekarang berani tampil. Itu susah saya bayangkan dulu. Dulu kan kami itu bertiga. Jadi yang ekstrim memang sangat ekstrovert itu Lea. Teman saya yang satu gitu. Teman saya Lea. Saya boleh dikatakan ada di tengah-tengahnya. Dan Airene sesudahnya. Jadi itu sifatnya tuh seperti itu. Tapi saling melengkapin ya. Jadi kita memang bagusnya kita bisa saling melengkapi. Jadi kalau ada urusan untuk maju ke depan atau tampil memang biasanya Lea yang tampil gitu loh. Karena memang sesuai dengan sifatnya yang sangat ekstrovert gitu. Dan Airene selalu memilih saya di belakang aja. Itu sebetulnya cukup mengagetkan pada saat. Saya mau maju. Iya Airene waktu itu bilang. Nus kamu gak bakal percaya. Kalau kamu lihat saya ngomong di depan ribuan orang. Masa? Dia bilang gitu kan. Saya mau maju. Dia bilang saya mau maju. Saya mau nyalon. Di Grand Malaysia ya waktu itu? Iya. Kaget. Saya kaget. Tapi saya disitu saya bangga. Saya bangga sebagai seorang Airene. Dan saya rasa apa yang Airene jalani sampai sekarang. Karena susah. Airene sekarang sudah ada di mata publik. Semua disorot. Tapi justru disitu Airene sebetulnya sharing. Kalau menurut saya sharing kepada semua perempuan. Bagaimana kita bisa membungkus semua kegetiran hidup kita. Kesulitan kita. Bagaimana dia bisa meramu itu semua. Menjadi sesuatu yang positif. Dan membagikannya itu kepada orang banyak. Itu sebetulnya yang paling penting kalau menurut saya. Itu hal yang mungkin tidak banyak disorot media. Karena mungkin lebih senang menyorot sisi kontroversi dan lain-lain. Sekarang kelihatan sudah transform kan. Tadi dibilang menjadi wanita yang kuat luar biasa. Ternyata dia manusia juga kan. Oke. Ya itu. Yang tadi Mbak Indi sampaikan di awal itu jadi pelajaran buat saya. Sekarang ini saya yang Lucy bilang. Sudah bukan lagi milik sendiri. Milik semuanya. Dan orang akan bisa menginterpretasikan yang berbeda. Kan satu yang bilang katanya suami saya maksa. Yang atau lagi saya tidak bisa mengurus anak. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi dari situ akhirnya susah senang saya. Cukup saya yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Sahabat terdekat saya. Ayah ibu saya yang tahu. Tetapi mungkin yang lain tidak perlu tahu. Kebetulan kelas kita kan kelas 3e. Nah jadi waktu itu kita mau tampilin. Tentang kabaret show itu. Yang ngajarin waktu itu Kangdaan. P-project. Ada satu lagi nih. Dulu itu aktifnya kan di apa saja. Pramuka. Pas Kibra. Osis. Osis. Sama Senat. Satu lagi nih ada. Kabaret ya. Oh iya. Zaman SMP sama Devi. Devi. SMP 5. Jadi waktu itu kan. Kita kelas 3 SMP. Di SMP 5 kan suka ada. Mau kegiatan tuh. Apa pentas seni apa tuh. Kalau zaman dulu tuh. Ada bazar sama pentas seni. Nah kebetulan kelas kita kan kelas 3e. Nah jadi waktu itu kita mau tampilin. Tentang kabaret show itu. Yang ngajarin waktu itu Kangdaan. P-project. Kebagian apa. Teman saya kebagian apa. Waalaikumsalam. Wah ini yang ngajarin nih. Kangdaan. 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 Jadi bener nih Kangdaan yang ngajarin. Ngajarin ini ya. Kabaretnya Kang. Gak tau saya juga lupa. Sehat kan? Alhamdulillah. Terawas gak datang disebut loh. Iya. Jaman dulu. Jaman kita SMP. Kangdaan tuh asap paling gimana ya. Oh. Pokoknya mas suhunya kabaret gitu ya. Iya bener. Masih proyek. Kenapa yang dipilih. Yang dipilihnya Kangdaan untuk ngajar. Kamu gak tau. Waktu itu Devi yang minta ya. Ya karena kenalnya dengan Kangdaan. Mungkin kan jadi akhirnya Kangdaan yang dilatih. Kalau saya ikut-ikutan aja. Karena pengembira juga saya waktu itu ya Kang. Iya Kang. Pengembira. Bukan pemeran utama. Penggembira bener. Gak juga sih. Justru dapet peran. Waktu itu ceritanya itu Cinderella. Saya ingat. Ceritanya Cinderella. Karena ekspresinya dari Irene ini yang lempeng. Jadi. Dan juga. Sepertinya. Sosok yang terjolimi. Senduh ya. Senduh ya. Gak tapi justru perannya justru. Barbetta atau Dronila ya. Iya Dronila. Oh itu yang. Iya. Saudara tiri. Saudara tirinya. Oh iya. Tapi yang uniknya waktu itu. Waktu ngelatih Irene dan kawan-kawan itu. Sudah berlatih kalau gak salah 10 hari ya. 10 hari sudah berlatih. Pas hari H. Pemeran utamanya pas mau tampil itu malah pulang ke rumah. Iya. Mau ngambil apa dulu gitu. Yang jadi Cinderella. Yang jadi Cinderella. Yang jadi ibu tiri. Pokoknya pemeran utamanya semua lah. Iya. Tapi udah dipanggil. Gimana harus tampil harus pada waktu itu. Iya akhir lah Kang. Lalu. Akhirnya. Saya ikut main. Jadi. Jadi apa? Jadi ibu tiri kalau misalnya. Iya. Anaknya sampel lah Kang ya. Unten waktu itu ya. Iya. Jadi. Justru sukses. Cara penampilan sukses. Tapi gak bisa jadi juara. Karena. Apa namanya. Pelatihnya ikut main. Pelatihnya ikut main. Kalau waktu itu nih. Berbakat gak untuk main peran? Kalau dulu. Kenal Ayrin tuh. Ya itu. Masih. Yang kata. Dusi tadi ya. Gimana gitu dong ya. Jadi masih. Apa namanya. Pendiam. Ya. Kemudian kalau dari postur. Tinggi lah. Lebih tinggi dari. Teman-teman yang lain. Gitu. Kemudian juga. Kalau menurut penilaian saya. Anggun ya. Tapi bukan anggun C. Sasmi. Tapi anggun C. Aining. Jadi lebih banyak pendiam. Jadi begitu sekarang. Jadi. Waktu jadi putri Indonesia. Jadi wali kota. Saya juga salut. Wah gak nyangka nih. Gak nyangka. Ini pendiam ini. Yang wajahnya terzolimi. Ya kagum. Salut lah. Dalam arti. Dalam proses hidup seseorang tuh. Ada yang dari. Misalnya dari kecil. Kemudian tumbuh remaja. Kemudian jadi dewasa tuh. Ada. Ada. Peningkatan. Ada. Apa namanya. Namanya. Revolusi. Menta. Revolusi. Apa namanya. Kemampuan. Dan juga pengetahuan. Nah. Saya rasa. Akhirnya. Akhirnya. Yang salah satu. Yang sukses. Menjalani itu. Oke. Nah waktu itu. Kan. Kang Dali tuh. Terkenal sebagai. Apa. Ya salah satu tokoh. Project yang. Bodor gitu ya Kangnya. Waktu itu ngajarnya juga. Sama. Jadi. Buat kita tuh. Buat temen-temen. Seneng. Seru. Pokoknya. Jadi pas. Melatihan. Wah seneng. Paling cepat. Kita langsung ke rumah temen kita. Karena kan. Ada di satu-satu temen kita ya. Di Devi. Jadi semua. Padi. Pasti dari. SMP5 tuh. Sama berbonong-bonong. Naik mobil. Atau naik angkot. Kita jalan langsung. Ikut latihan. Jadi sepuluh hari ini. Nggak kerasa ya Kang ya. Mungkin. Dari sejak. Kabaret itu. Baru sekarang. Ketemu lagi ya. Paling kalau ada. Sebetulnya. Saya udah sering lihat Kang Daan. Cuma ada event tertentu. Saya nggak. Cuma nggak sapa aja. Berapa tahun berarti ini. Hampir. Kalau sama Kang Deni sih. Sering ketemu. Karena kan Kang Deni warga Tangsel. Iya. Oke. Haturnuhun sudah hadir. Iya. Di satu jam lebih dekat. Mbak Lusi makasih. Kang Daan Haturnuhun. Abah Haturnuhun. Ibu Haturnuhun. Tadi. Alia Rohali juga makasih. Sampai disini. Dan pekan depan kami akan jumpa lagi. Dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.